Sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu. Surgamu atau nerakamu. Ini camkan ibu-ibu. Di antara hal yang paling memudahkan seorang wanita masuk surga atau masuk neraka adalah muamala dia terhadap apa? Suaminya. Terlebih lagi para ulama menjelaskan. Setelah seorang wanita menikah dengan seorang laki, maka dia lebih utama untuk taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Hak suaminya lebih besar daripada hak kedua orang tuanya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Jadi orang yang paling utama yang kita baikkan adalah istri kita. Sehingga ketika kita bermuamala kita harus menghadirkan dalam diri kita bahwa seini ada pahalanya. Ini antara suami kepada istri. Mungkin juga istri kepada suami. Hadis yang masyur dimana Nabi SAW waktu bertemu dengan seorang wanita Nabi bertanya kau punya suami? kata sang wanita Ya Rasulullah bagaimana sikapmu dengan suamimu? Kata dia aku bersungguh-sungguh berkhidmat kepada suamiku. Maka Nabi SAW berkata Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu. Surgamu atau nerakamu. Ini camkan ibu-ibu. Di antara hal yang paling memudahkan seorang wanita masuk surga atau masuk neraka adalah muamala dia terhadap apa? Suaminya. Terlebih lagi para ulama menjelaskan setelah seorang wanita menikah dengan seorang laki maka dia lebih utama untuk taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Hak suaminya lebih besar daripada hak kedua orang tuanya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Bukan ada yang protes. Bagaimana? Ibu yang merawat saya, ibu yang mengandung saya, bapak saya yang cari nafkah. Kok setelah menikah bisa berubah? Yang lebih utama adalah suami. Kita bilang ini aturan syariat. Aturan syariat. Syariat memandang bahwasannya kepatuhan istri terhadap suami ini sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga. Sangat berpengaruh dalam menumbuhkan ajial, generasi-generasi yang hebat tatkala wanita patuh kepada suaminya yang soleh. Ini pengaruhnya luar biasa. Lagi pula, benar, ibu dan ayah anti bersusah payah untuk merawat anti. Tapi anti hidup sama ayah dan ibu berapa tahun? Tentanglah hidup 20 tahun, 30 tahun. Ada yang 40 tahun ya. Perawan tua ada ya. Tapi rata-rata wanita apa? Nikah umur 20, 25. 30 sudah mulai jarang yang nengok ya. Biasanya 20, 20, 23, 25 diambil orang. Jadi anti hidup sama bapak dan ibu 25 tahun. Terus sama suami bisa lebih daripada itu. Bisa lebih daripada itu. Maka wajar jika kemudian syariat memandang bahwasnya ketaatan kepada suami lebih utama daripada ketaatan kepada ayah dan ibu anti. Setelah anti menikah. Dan ada masalah-masalah syariat. Maka anti harus menerima. Ini aturan syariat. Makanya kata Nabi SAW, Kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, saya akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Suami itu pintu surga sekaligus pintu neraka jahannam. Hati-hati. Kalau ternyata seorang wanita tidak pandai bermuamal dengan suaminya, selalu menyakiti hati suaminya, tidak menghormati suaminya, tidak pernah berkata-kata lembut kepada suaminya, maka ini bencana baginya. Bencana baginya. Selalu mengeluh. Selalu menuntut. Ini bencana baginya di akhirat. Makanya Rasulullah SAW berkata, Tadkala solat id, Ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa'inna kunna atfar hatta bi jahannam. Wahai para wanita bersedakala. Sungguhnya, kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Ditanya, lima ya Rasulullah. Kok bisa ya Rasulullah? Kata Nabi li'anna kunna takfurnal ashir. Karena kalian suka kufur kepada kebaikan suaminya. Watuksirna la'na. Kalian suka mengumpat. Watuksirna syaka. Kalian suka mengeluh. Ini para wanita. Suaminya pulang, sudah kerja keras dari pagi sampai sore. Pulang cuma bawa uang sedikit, marah-marah. Benar-benar itu perkataan. Ada uang abang disayang. Nggak ada uang abang ditinju. Itu benar itu. Benar. Banyak orang menderita seperti itu ya. Banyak lelaki yang menderita. Sampai saya pernah lihat ada tulisan di trek. Jauh-jauh dicari-cari. Pulang-pulang diomelin. Kasian itu supir trek. Bayangkan dia sudah supir trek sampai ngantuk-ngantuk minum minuman yang supaya nggak ngantuk-ngantuk. Saya pulang di rumah. Dua milen sama istrinya. Ada seorang supir cerita sama bosnya. Bosnya kawan saya. Pak, saya ini pulang. Saya kemarin kasih orang tukang parkir cuma 10 ribu didoain. Banyak oleh tukang parkir. Makasih Pak Haji, makasih. Padahal belum Haji mungkin. Dua doain macam. Begitu saya pulang ke rumah, istri saya kasih 50 ribu. Kok cuma segini? Kok cuma segini? Subhanallah. Mana doanya? Nggak ada terima kasih. Nggak ada syukran. Nggak ada apa semua. Tidak bersyukur kepada suami. Ya kalau suami mungkin tidur aja ya boleh lah. Nanti ngomelin suami. Tapi suami kerja jelas. Dia berkeringat. Keluar dari pagi pulang sore. Mungkin diomelin sama orang. Diomelin sama buas pulang-pulang. Dia mengharapkan. Ya sambutan dari istrinya yang luar biasa. Ternyata diomelin sama istrinya. Ini perempuan penghuni neraka jahannam seperti ini. Penghuni neraka jahannam. Betul banyak wanita kalau berbicara sama laki-laki lain. Masya Allah begitu lembutnya. Begitu halusnya. Dengan wajah bersiri-siri. Begitu sama suaminya. Perkatannya tidak. Ada penghormatan sama. Sama sekali. Mas ceboin anak-anak mas. Mas gorengkan telur. Mas cuci pakaian. Masya Allah. Masnya dianggap membantu ya. Nge. Nge. Apalagi masnya. Sangat sayang kepada istrinya. Jadi bulan-bulanan. Jadi. Sebagian istri kalau suaminya bantu sebagian. Kesempatan untuk diperintah terus-menerus. Ini tidak. Diperbolehkan. Kata-kata kasar. Tapi begitu istrinya kalau. Telepon. Grab atau gojek pesan sesuatu. Gojek iya bisa pesan makan ini mas. Ini lembut sekali sama gojek. Luar biasa. Kalau beli bakso juga dengan penuh kelembutan. Mas. Baksonya mas. Tambahin pentolnya mas ya. Sausnya mas ya. Tidak ada bilang mas. Baksonya mas. Tidak ada. Suaminya dia kasari tukang bakso dia. Lembutin. Mungkin suaminya berangal-angal jadi tukang bakso. Mereka nanya. Harus kita berubah mindset kita. Orang yang paling utama untuk seorang wanita baiknya adalah apa? Suaminya. Bagaimana tidak baik. Ini kunci surga dan neraka di suaminya. Ibu kalau ingin mau surga. Bahagiakan suami. Berusaha. Untuk melayani suami dengan sebaik-baiknya. Susah ustad. Berat ustad. Itulah cobaan hidup. Sebagaimana suami anti dicoba dengan kerja. Diomilin sama orang. Keluar pagi. Kulang malam. Berjalan dengan apalagi naik motor dengan asap kendaraan yang luar biasa. Ngantuk-ngantuk ditahan. Sampai terkadang sholat ditunda-tunda. Sampai apa namanya. Lembur-lembur segala. Subhanallah. Bulan Ramadan lembur. Coba. Dia berjuang. Itu ujian hidupnya. Anti juga punya ujian hidup. Bagaimana melayani suami. Bagaimana menyenangkan apa? Suami. Bagaimana mengurus anak-anak. Kalau ingin sekinah. Maka harus dalam benak anti bahwasannya. Suami adalah orang yang paling utama untuk saya baiki. Orang yang paling utama untuk saya lembuti. Orang yang paling utama. Untuk saya pilih kata-kata. Tadkala bertutur kata dengannya. Orang yang paling utama. Kalau dia aja ngobrol. Saya harus segera memperhatikan. Berkatnya musib. Kalau seorang wanita sudah pegang HP-nya. Suaminya panggil. Sayang. Sudah HP terus. Gambar apa? Sepatu. Sepatu bagus. Repot. Gambar tas semuanya. Apalagi sekarang online semua. Mumpung belum ada pajak ya. Online semua dilihat-dilihat. Padahal dia gak punya duit. Suami juga gak punya duit. Pikirannya orang yang paling utama untuk kita baiki adalah pasangan-pasangan kita.